Intro Dipersembahkan oleh Intro Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swasiasu Nama Budaya Salam Kebajikan Dalam hitungan hari Tahun 2021 Akan menjadi lembaran sejarah Yang akan mengenapi Satu tahun perjalanan kebangsaan kita Sebagaimana telah diperkirakan sebelumnya Pandemi COVID-19 Yang telah menghantam Perkonomian nasional Dan menempatkan kita semua pada curang resesi Sejak kuartal ketiga tahun 2020 Masih akan kita rasakan Dampaknya hingga akhir tahun 2021 Mendatang Pertengahan tahun 2021 Telah menjadi periode terberat Dalam penanggulangan pandemi COVID-19 Yang menghantam negeri kita Dimana catatan kasus harian COVID-19 Telah mencapai titik tertinggi Hingga 56.757 kasus per hari Dan pada saat yang sama Angka kematian pasien COVID-19 Juga mencatat angka harian tertinggi Yaitu 2.069 kasus per hari Dan puncak angka kematian tertinggi Terjadi pada bulan Agustus Dengan catatan korban Jiwa mencapai angka 38.904 per bulan Dampak pandemi juga kita rasakan Pada berbagai sektor kehidupan lainnya Pandemi telah menghadirkan Distruksi sektor pertangga kerjaan Yang tidak saja mengelambungkan Angka pengangguran terbuka Melainkan juga melenyapkan Sejumlah lapangan pekerjaan Yang tidak sanggup bertahan Dari badai pandemi Yang telah membelenggu beragam aktivitas Pernomian masyarakat Bahkan sektor UMKM Yang pernah kita banggakan Sebagai sektor yang kokoh bertahan Ketika krisis melulantakan Pernomian nasional kita Pada tahun 1998 Juga tak mampu bertahan Dari dampak pandemi Hingga penghujung tahun 2020 yang lalu Tercatat sekitar 87,5 persen Hingga 90 persen UMKM Terdampak oleh pandemi COVID-19 Menurut catatan Kadin Dengan melonjaknya gelombang pandemi Pada pertengahan tahun 2021 Yang dibarengi dengan perlapan kebijakan PPKM Atau pemperlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat Telah menyebabkan turunnya pendapatan UMKM Hingga 70 persen Dimana sekitar 40 persen UMKM Terpaksa berhibernasi Atau bahkan gulung tikar Dalam kaitan ini MPR sangat mengapresiasi Berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Untuk mendorong pertumbuhan Dan pemberdayaan UMKM Di tanah air Antara lain melalui dukungan Fasilitas pembiayaan dan isentif fiskal Pemberdayaan dan peningkatan daya saing Khususnya melalui peningkatan literasi teknologi UMKM Di era disrupsi digital Dukungan alokasi anggaran Melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN Dukungan regulasi Misalnya melalui peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Tentang kemudahan perlindungan Dan pemberdayaan UMKM Serta berbagai bentuk keberpihakan lainnya Keberpihakan kita terhadap UMKM ini penting dan urgent Mengapa? Pertama, karena dari total seluruh pelaku usaha di Indonesia Lebih dari 99% Bergerak di sektor UMKM Kedua, UMKM menyerap 97% Dari sekitar 117 juta Tenaga kerja domestik Dan yang ketiga UMKM adalah penyumbang utama Produk Domestik Bruto atau PDB nasional Dengan kontribusi mencapai 57% Hingga 61% Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS Sedikit membawa angin segar Bagi kita semua Jumlah penduduk usia kerja Yang terdampak COVID-19 Mengalami penurunan yang sangat signifikan Dari 29,12 juta orang pada bulan Agustus 2020 Menjadi 21,32 juta orang pada bulan Agustus 2021 yang lalu Meskipun mengalami penurunan 21,32 juta bukanlah angka yang kecil untuk diabaikan Begitu saja Penting diingat bahwa saat ini Kita telah menampakkan kaki Menuju puncak periode bonus demografi Dimana komposisi demografi akan didominasi Oleh melimpahnya penduduk usia produktif Melimpahnya angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh Ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai Hanya akan menjadikan bonus demografi Sebagai sebuah beban Dan bukan berkah untuk memajukan Perenumian nasional Kita juga patut bersyukur Bahwa langkah pemerintah dalam Menanggulangi pandemi COVID-19 Telah menunjukkan hasil yang mengembirakan Kita kini telah jauh di bawah angka Ambang batas yang ditapkan oleh WHO sebesar 5% Kondisi tersebut juga didukung oleh Implementasi program vaksinasi gratis secara massal Yang ditargetkan kepada sekitar 208,26 juta orang Hingga awal Desember Telah mencapai 68,4% untuk dosis pertama Dan 47,5% untuk dosis kedua Di samping 1,24 juta orang Telah mendapatkan dosis ketiga Program ini akan terus dijalankan Dengan harapan pada penghujung tahun Vaksinasi dosis pertama akan mencapai 80% Dari target dan vaksinasi dosis kedua Mencapai 60% dari target yang sudah kita tetapkan Penting kita sadari bahwa dampak COVID-19 ini Bersifat multidimensional Tidak hanya menghantam sektor kesehatan dan Menggerus sendi-sendi perkembian nasional Tetapi juga menghadirkan paraligma baru Yang memacu dan memicu kita untuk mengubah Perspektif dan cara kita dalam bekerja Berinteraksi sosial dan beraktifitas Kondisi ini juga telah memaksa kita Untuk menerobos ketidakmungkinan Dan mengubahnya menjadi peluang Yang pada prinsipnya menuntut adanya adaptasi Daya kreasi dan inovasi Pada titik ini ketika energi kita telah terkuras Terkonsentrasi penuh pada upaya penanggungan Sektor kesehatan dan pemulihan sektor perekonomian Urgensi untuk membangun karakter dan jati diri bangsa Tidak boleh terpinggirkan Atau bahkan kita lupakan Sebagaimana amanat presiden dalam sidang tahunan MPR Bahwa nilai-nilai luhur Pancasila, NKRI, Persatuan dan Kesatuan Nasional Tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga Semangat untuk mensosialisasikan Pancasila Sebagai dasar dan landasan ideologi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebagai landasan konstitusional NKRI sebagai konsensus kenegaraan Dan Bineka Tunggalika sebagai semboyan pemersatu bangsa Tidak boleh kendor sedikitpun Sebagai sarana pembangunan wawasan kebangsaan Serta penguatan karakter dan jati diri bangsa Seiring perkembangan dan dinamika zaman Kita dapat merasakan adanya fenomena Dan kecenderungan semakin melemahnya Wawasan kebangsaan kita Hadirnya efek samping dari kemajuan teknologi dan arus globalisasi Turut menyebabkan dekadensi moral gerasi muda bangsa Literasi teknologi, khususnya teknologi informasi Ternyata belum disertai oleh literasi moralitas yang memadai Tingginya angka penetrasi internet di Indonesia Yang mencapai lebih daripada 76,8% Atau sekitar 212,35 juta pengguna internet Belum diimbangi dengan tingkat keadaban yang memandai Ditandai dengan masih maraknya berita bohong atau hok Dan meningkatnya kejahatan berbasis cyber Sebagai gambaran pada periode Januari hingga Agustus 2021 Jumlah serangan cyber di Indonesia mencapai 190 juta kali Atau naik 4 kali lipat dari periode yang sama tahun 2019 Residu dan sisi gelap kemajuan teknologi informasi Tidak hanya mewujud pada maraknya hok yang meresahkan masyarakat Tetapi juga pada derasnya gelombang tantangan kebangsaan Yang semakin sulit dibendung Paham radikal, sikap intoleran, dan berbagai arus pemikiran Yang menegasikan ideologi negara Serta menggerus nilai-nilai karifan lokal kita Begitu mudahnya terbawa arus globalisasi yang mendompleng Modernitas zaman dan menyasar para generasi muda bangsa kita Pemberlakuan pembatasan aktivitas fisik di masa pandemi Telah mendorong migrasi yang mengantarkan kita Dari ruang realita ke dalam ruang maya Yang patut kita waspadai Dunia maya pun menyimpan potensi ancaman Salah satunya adalah sebagai pintu masuk bagi propaganda Dan indoktinasi paham radikalisme dan terorisme Kasus seorang wanita muda yang menyerang Mabes Pori Pada akhir Maret 2021 adalah bukti tak terbantakan Atas pengaruh buruk internet yang dapat mencuci otak generasi muda kita Jika tidak dikelola dengan baik dan bijaksana Kondisi tersebut dapat menempatkan kita pada posisi yang rentan Sebagai sebuah negara Disinilah pentingnya kita bangun komitmen dan kesadaran kolektif Bahwa di masa pandemi ini Kita tidak hanya membutuhkan vaksinasi medis Untuk menangkal virus corona Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah Vaksinasi ideologi Untuk membangun imunitas jati diri Dan karakter kebangsaan kita Sehingga mampu menangkal berbagai ancaman virus ideologi Yang mengancam kebersamaan dan kesatuan-persatuan kita MPR sebagai rumah kebangsaan dan pengawal ideologi Pancasila Mendorong semua pemangku kepentingan Untuk bersama-sama membangun wawasan kebangsaan Dan memperkokoh benteng ideologi Dalam kerangka pelaksanaan tugas konstisional MPR Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MPR dalam kapasitasnya Sebagai lembaga yang menjaga iklim politik dan sosial Juga mencermati berbagai catatan Di bidang penegangan hukum Dan perkembangan kehidupan demokrasi kita Menjadi keperluan kita bersama Bahwa angka kepuasan publik Terhadap kondisi penegangan hukum Pada tahun 2021 menurun Jika dibanding dengan tahun 2020 Bahkan 2019 Bulan Oktober 2021 yang lalu World Justice Project merilis indeks supermasi hukum Atau Rule of Law Index Dimana Indonesia menduduki peringkat 68 Dari 139 negara yang disurvey Ini adalah sebuah langkah mundur Karena hasil survei pada tahun sebelumnya Atau tahun 2020 Oleh lembaga survei yang sama Menempatkan posisi Indonesia pada peringkat 59 Dari 128 negara Sebagai data pembanding Lembaga survei pool tracking Indonesia Dalam rilis hasil surveinya pada bulan Oktober 2021 Mencatat angka kepuasan publik Terhadap penegangan hukum di Indonesia Sebesar 52,80% Angka ini merupakan capaian paling rendah Jika dibandingkan dengan capaian pada sektor lainnya Senada dengan data tersebut Hasil survei catat politika Yang dirilis pada bulan Agustus 2021 Mencatat angka kepuasan publik terhadap Penanggangan hukum di Indonesia Hanya mencapai 49,5% Lebih rendah dari angka kepuasan Terhadap kinerja pemerintah Yang mencapai 62,4% Fenomena ini mengisalatkan pesan penting Bahwa pertama Masih ada banyak pekerjaan rumah Yang harus kita selesaikan Dalam pembangunan hukum di Indonesia Dan kedua Diperlukan sinergi dan kolaborasi Dari segena pemangku kepentingan Agar upaya memanjukan Dan membangun peradaban hukum Membuahkan hasil yang optimal Dan yang tidak kalah pentingnya Benar-benar dirasakan manfaatnya Oleh seluruh lapisan masyarakat Selanjutnya dalam kehidupan berdemokrasi Kita harus mengakui bahwa Implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia Adalah sebuah proses yang sedang berjalan Dan masih dalam tarap pengembangan Dan penguatan Jika kita merujuk pada data Badan pusat statistik atau BPS Capaian indeks demokrasi kita tahun 2020 Yang dinilai dari tiga aspek Yaitu kebebasan sipil Hak-hak politik Dan lembaga demokrasi Masih menempatkan Kehidupan demokrasi kita Dalam kategori sedang Dengan nilai rata-rata 74,3 Sebagai pembanding Laporan The Economist Intelligence Unit Menempatkan kualitas demokrasi Indonesia Berada pada urutan 64 Dari 167 negara Sedangkan dalam hal kebebasan Dalam demokrasi Laporan Demokrasi report pada tahun 2021 Menempatkan Indonesia Pada urutan 73 Dari 179 negara Menyikapi Berbagai data Mengenai indeks demokrasi di atas Tentunya Kita perlu mawas diri Dan bersikap bijaksana Fenomena naik turunnya Besaran indeks demokrasi Yang kita alami Menunjukkan Bahwa kehidupan Berdemokrasi kita saat ini Belum berada pada level Kemapanan yang ideal Yang sedang berproses Menuju kematangan demokrasi Esensi demokrasi Adalah keseimbangan Di satu sisi Demokrasi menjamin Ketersediaan ruang Bagi setiap warga negara Untuk berekspresi Dan mengartikulasikan Hak-hak politiknya Tanpa refresi Dan intimidasi Di sisi lain Ekspresi demokrasi Juga tidak boleh dilakukan Dengan cara-cara Yang kontraproduktif Yang justru mencerdai Nilai-nilai demokrasi Itu sendiri Di sisi ekonomi Pertumbuhan ekonomi Pada kuartal 3 2021 Masih mencatatkan Hasil positif Pada angka 3,50% Pertumbuhan ekonomi Yang positif ini Berkelidan Dengan keberhasilan Penanggulangan pandemi Pada sektor kesehatan Di mana angka Positif rate Tetap stabil Di bawah 1% Namun saya mengingatkan Kiranya kondisi Tersebut Di mana kita berhasil Menurunkan Positif rate Dan Menaikan Pertumbuhan ekonomi Tidak membuat kita Abai Dan lalai Karena saat ini Di beberapa Belahan dunia Terutama benua Eropa Banyak negara Sedang berjibaku Menghadapi Gelombang ketiga Bahkan gelombang kelima Tercatat pada Akhir November 2001 Negara Perancis Inggris Dan Jerman Kasus harian COVID-nya Meningkat Dari 30 ribu Hingga Mencapai 50 ribu Per hari Kewaspadaan Penting Yang harus kita Lakukan saat ini Adalah Untuk Mencegah Terjadinya Gelombang ketiga Pandemi COVID-19 Di Indonesia Beberapa hal Yang dapat Kita lakukan Antara lain Yang pertama Membatasi Mobilitas Warga negara asing Dan warga negara Indonesia Yang datang Ke Indonesia Terutama Dari negara-negara Yang sedang Mengalami Lonjakan Kasus Kemudian Yang kedua Membatasi PPKM Mikro Secara selektif Berdasarkan Dinamika Tingkat Risiko Zonasi Yang ketiga Meneruskan Program Vaksinasi Dan yang keempat Kita tidak Boleh Masa Bosan Untuk Tetap Mentati Protokol Kesehatan Dan Menerapkan Pola Hidup Bersih Dan Sehat Di penghujung Tahun 2021 ini Kita juga Dikejutkan Dengan Bencana Erupsi Gunung Semeru Pelajaran Yang dapat Kita Ambil Adalah Pentingnya Membangun Paradigma Baru Dalam Pendekatan Mitigasi Bencana Untuk Meminimalisir Jumlah Korban Terdampak Bencana Menutup Refleksi Tahun 2021 ini Saya ingin Menyadur Laporan Charities Aid Foundation For Giving Indeks Tahun 2021 Dimana Masa Pandemi COVID-19 Yang telah Melanda Dunia Indonesia Menempati Tingkat Pertama Sebagai Negara Paling Dermawan Di Dunia Dengan Tingkat Sukarelawan Lebih Banyak Tiga Kelipat Dari Rata-rata Global Saya yakin Dan percaya Bahwa dengan Semangat Solidaritas Dan soliditas Kebangsaan Yang kuat Saling Bahu Membau Dan Berkotong Oyong Kita Akan Mampu Melewati Masa-masa Sulit Ini Mari Kita Jadikan Tahun 2021 Sebagai Pembelajaran Berharga Dan Mari Kita Song-song Tahun 2022 Dengan Penuh Optimisme Selamat Tahun Baru 2022 Wabarak 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarak Dipersembahkan oleh